Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sekalian sebagaimana kita ketahui bahwa Idul Fitri di tahun 2023 atau satu sawal 1444 hijriah ini terdapat perbedaan ada yang perayaannya di tanggal 21 April 2023 dan ada juga yang tanggal 22 April 2023 walaupun dalam perayaan berbeda namun umat Islam tetap dalam bingkai yang sama dalam bingkai yang solid saling menghargai karena perbedaan dijadikan sebagai satu khasanah keilmuan dalam Islam mudah-mudahan kita semua mendapatkan rito dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala baik pada video kita kali ini kita akan melihat perkiraan Idul Fitri atau estimasi Idul Fitri di tahun 2024 yaitu di tahun 1445 hijriah ini merilis atau mengutip dari website sang pencerah di laman Facebooknya ini ada prediksi penatapan hari raya Islam di Indonesia dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 kita akan melihat prediksi di tahun 2024 ya gimana di tahun 2024 ini diperkirakan nanti perayaan Idul Fitri ini bisa serentak sama kemudian Idul Adha pun juga akan serentak sama namun permulaan di romantannya yang berbeda kita akan fokus di Idul Fitri tanggal 10 April 2024 ya karena perayaan Idul Fitri 1445 hijriah atau di tahun 2024 itu ada di 10 April 2024 kita akan melihat hilal atau bulan itu di tanggal 9 April 2024 Mari kita lihat kita akan menggunakan aplikasi Stellarium oke ini kita berada pada lokasi Jakarta Planetarium and Observatory kita akan merubah tanggalnya di tanggal 9 April ya kita akan merubah di tanggal 9 April tahunnya tahun 2024 ini posisi pukul 7 lewat 4 posisi matahari disini di posisi bulan disini di sini jadi sudah sangat jauh antara posisi bulan dan matahari pada pukul 17 lewat 5 menit kita akan percepat kembali waktunya sampai dengan matahari tergelam kira-kira posisi hilal atau bulan itu apakah sudah tampak ataukah belum kalau melihat simulasi ini posisi bulan cukup jauh dengan matahari maka bisa dipastikan bahwa hilal sudah tampak Oke ini bulan sudah terbit kepada posisi matahari yang sudah tergelam kita lihat posisi bulan di tanggal 9 April 2024 ini ada berapa derajat kita lihat ya posisinya ada pada posisi bulannya ke 5 derajat ya kayak lima derajat ini sesuai lima derajat berarti sudah tampak dan sudah sesuai dengan kriteria yang digunakan oleh pemerintah kita yaitu dengan menggunakan kriteria jama bims elongasinya juga sudah 8 derajat artinya di tahun 2024 perayaan idol fitri akan serentak sama yaitu di tanggal 10 April 2024 karena di tanggal 9 April 2024 hilal sudah tampak dengan ketinggalan lima derajat lebih ya kita coba lihat posisinya di 1754 ya oke bagaimana kalau oke kita lihat matahari tenggelam pukul berapa Oke pukul lima tiga ini sudah derajatnya sudah minus artinya sudah tenggelam matahari kita lihat bulan 6 derajat bahkan sudah enam derajat ketika pas matahari tenggelam dia posisi bulan sudah enam derajat bubukan lagi lima derajat yang sudah enam derajatan oke tadi yang empat derajat itu posisi pada pukul 17.55 ya lima derajat kemudian posisi 54 76 derajat jadi bisa dipastikan tanggal 10 April 2024 itu adalah Idul Fitri di tahun 2024 ini tanggal 9 kita akan melihat kemungkinan di tanggal delapannya Hai kayak tanggal delapan ini posisi tanggal delapan matahari tenggelam bulan oke bisa kita mundurkan di 1753 posisi bulan hilalnya itu minus ya kayak kita akan naikkan lagi turunkan ya gimana posisi bulan ya posisi bulan jauh dari posisi matahari posisi bulan masih di bawah matahari sehingga di tanggal delapan itu hilal belum tampak atau belum belum wujud sehingga bisa dipastikan bahwa Hai Idul Fitri di tahun 2024 itu akan dirayakan secara bersamaan yaitu tanggal 10 April 2024 kemudian video kita kali ini kawan-kawan juga bisa melihatnya dengan menggunakan aplikasi Stellarium bisa menggunakan Android atau juga bisa menggunakan PC atau laptop terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh